Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Bandung memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek serta puluhan ribu butir obat keras ilegal di halaman Makopo PP Kabupaten Bandung. Pemusnahan barang bukti miras dan obat keras ini merupakan hasil razia penyakit masyarakat sejak bulan Januari hingga Juli 2021. Dipimpin Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Bandung memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek serta puluhan ribu butir obat keras ilegal di halaman Makopo PP Kabupaten Bandung Kecamatan Soreang. Proses pemusnahan dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Bandung diantaranya Kapolresta Bandung dan DIM 0624 perwakilan Kejaksaan Negeri Balai Bandung serta perwakilan DPRD Kabupaten Bandung. Sebanyak 5 ribu lebih botol minuman keras dimusnahkan dengan cara dilindas kendaraan berat stum. Sementara itu puluhan ribu obat keras ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menegaskan dengan pemusnahan barang bukti miras dan obat terlarang ini sebagai keseriusan pemerintah Kabupaten Bandung dalam memberantas miras dan narkoba di wilayah Kabupaten Bandung. Pemusnahan barang bukti miras dan obat terlarang ini sebagai keseriusan pemerintah Kabupaten Bandung dalam memberantas miras dan obat terlarang ini sebagai keseriusan pemerintah Kabupaten Bandung. Dadang Supriyatna menegaskan pemerintah Kabupaten Bandung akan terus melakukan razia penyakit masyarakat termasuk pemberantasan miras dan obat-obat keras ilegal.